PEMBUKAAN PIALA PRESIDEN di Stadion Manahan Solo, Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022. Rupanya, ini pertama kalinya Erina menonton pertandingan sepak bola. Hal itu disampaikan Erina Gudono dalam unggahan Instagram story at Erina Gudono, Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022. Finalis Puteri Indonesia 2022 ini mengaku takjub dengan lautan penonton yang memenuhi stadion. Pertama kali saya menonton pertandingan sepak bola di stadion, dan pertama kali berada di antara kerumunan sebesar ini. Saya merinding dan tidak bisa berkata-kata, tribun penuh 20 ribu pendukung, ujar Erina Gudono. Gara-gara itu, Erina Gudono rupanya jadi keranjingan nonton sepak bola langsung di stadion. Perempuan 25 tahun ini pun tak sabar kembali menyaksikan pertandingan berikutnya. Selalu ada yang pertama kali dalam segala hal, menantikan untuk menonton lebih banyak lagi, kata Erina Gudono. Seperti diketahui, nama Erina Gudono menjadi perbincangan hangat usai diduga menjalin hubungan spesial dengan Kaesang Pangarep Putra Bungsu Presiden Jokowi. Video kebersamaan Kaesang Pangarep dengan perempuan yang diduga Erina Gudono usai menonton bola sempat dibagikan di TikTok pada Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022, malam dan langsung viral. Terima kasih telah menonton!